Sekalipun putranya seorang Nabi, sekalipun keturunan Nabi Kalau tidak taat kepada misalah kenabian, dia ditinggalkan Jadi kalau hanya mengandalkan saya keturunan itu, keturunan ini Itu tidak akan menyelamatkan Quran sendiri yang ngomong bukan saya Kalau yang ngomong saya tinggalkan saya Dan kita tahu siapa itu Ismail, Nabi Rasul, dia mendapatkan kitab Ishak juga begitu Ini adalah anak-anak yang salih Dia tidak menggantungkan dirinya kepada nasab abanya Ibrahim, tapi dia memiliki kualitas yang hampir sama dengan abanya Bangga-banggakan nasab Itu bukan sesuatu yang penting Tapi sekali lagi Kenapa keluar dan Nuh tidak dicantumkan dalam Al-Quran Kenapa tidak ada Al disitu Karena kita tahu Ada salah satu putranya yang tidak taat kepada abanya Jadi ini pelajaran bagi kita Sekalipun putranya seorang Nabi Sekalipun keturunan Nabi Kalau tidak taat kepada misalah kenabian Dia ditinggalkan Bahkan sebagai seorang manusia Nabi Nuh seorang manusia Dia berkata agar putranya Kamu ikut aku, kamu ikut aku Sampai kemudian Allah berkata Ya Nuh, innahu laisa min ahdik Wahai Nuh Sesungguhnya dia bukan termasuk dari keluar kamu yang diselamat Jadi kalau hanya mengandalkan saya keturunan itu, keturunan ini Itu tidak akan menyelamatkan Quran sendiri yang ngomong bukan saya Kalau yang ngomong saya tinggalkan saya Kalau yang ngomong itu, beliau, kiai Kalau tidak sama dengan Quran Ya ditinggalkan Siapapun kita Kalau tidak sama dengan Quran Tinggalkan Jelas disitu Nabi Nuh punya putra Putranya tidak taat kepada Nabi Nuh Sebagai manusia dia wajar Untuk supaya anaknya selamat Tapi karena tidak mau mengikuti Akhlaknya tidak mengikuti Nabi Nuh Maka Allah berkata Ya Nuh, innahu laisa min ahdik Wahai Nuh Dia bukan termasuk dari keluarga Melayu selamat Maka jangan bangga Kalau kita menjadi putra seorang kiai Kalau akhlaknya tidak sesuai dengan kiai Jangan bangga menjadi anaknya seorang ulama besar Tapi kalau ilmunya Tidak bisa mengikuti ilmu beliau Akhlaknya jauh dari beliau Bahkan tidak sama dengan cita-cita beliau Ini peringatan Quran Itulah sebabnya Tidak mungkin muncul disitu al Tapi yang harus kita contoh Yang kita patut contoh itu Bagian berikutnya Wa ala ibrahim Coba Ada al disitu Kenapa ada al disitu Kita tahu Siapa itu ibrahim Dalam setiap solat kita Selalu bertahiat membaca Solawat ibrahimnya Allahumma Salli ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Kama salli ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala alih sayyidina ibrahim Bila akhirnya Tapi pertanyaannya begini Kenapa nama muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak disandingkan dengan adam Kenapa nama muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak disandingkan dengan nuh Kenapa harus disandingkan dengan ibrahim Alaihi wasallam Kenapa Disitulah ada rahasianya Karena disitu ada ungkapan Wa ala ibrahim Siapa al Siapa keluarga ibrahim Siapa anak-anaknya Al-Quran sendiri menjawab Dan dicantumkan dalam Al-Quran Di surah ke-14 Ia disuruh ibrahim Dahsyat tidak itu Nama surahnya itu surah ibrahim Surah ke-14 Apa yang dikatakan ibrahim Alhamdulillah Alladhi wa hadali Alal kibari Ismail Wa ishaq Segala puji bagi Allah Yang telah menganugerahkan Kepada aku Di masa yang sangat tua Yakni Ismail Dan Ishaq Bayangkan itu Nama putra ibrahim Disebutkan semua Itulah keluarga ibrahim Dan kita tahu Siapa itu Ismail Nabi Rasul Dia mendapatkan kitab Ishaq Juga begitu Ini adalah Anak-anak yang salib Dia tidak Menggantungkan dirinya Kepada nasab Abanya Yakni Ibrahim Tapi dia Memiliki Kualitas Yang hampir Sama Dengan Abanya Inilah pelajaran Quranul Kita maunya Seperti keluarga Nabi Nuh Atau Seperti keluarga Nabi Ibrahim Maunya kita ini Seperti siapa Seharusnya Yang kita impikan Adalah keluarga Ibrahim Anak-anaknya Seperti itu Tetapi Mengikuti Abanya Bahkan Al-Quran Itu menarik Nabi Ibrahim Di dalam Al-Quran Itu memiliki Karakter unik Disebutkan Dalam ayat Al-Quran Salah satu Karakter Nabi Ibrahim Memiliki Akhlak Yang Halim Dan Nabi Ismail Juga memiliki Akhlak Yang sama Maka kami Berikan Kabar Gembira Kepadanya Yang Keturunan Yang Halim Siapakah itu Ismail Beginilah Faktari Tapi Mungkin Kita ini Beralibi Ustaz Gak mungkin Kita bisa Menyamai Nabi Ibrahim Ibrahim Itu Nabi Saya ini Siapa Begitu kan Gak mungkin Kita bisa Menyamai Kualitasnya Dia Nabi Dia Rasul Nah Saya Siapa Putra Kiyai Juga Bukan Putra Ulama Terkenal Juga Bukan Gak Usah Kecewa Gak Usah Kecewa Meskipun Kita ini Bukan Siapa Siapa Bukan Anaknya Kiyai Bukan Anaknya Ustadz Bukan Anaknya Orang Besar Ingat Itu Bagian Yang Terakhir Wa Ala Imran Dan Keluarga Imran Pertanyaannya Imran Itu Siapa Nabi Bukan Rasul Bukan Ulul Azmi Bukan Jadi Kalau begitu Imran Siapa Ya Bukan Siapa Siapa Sama Kayak Saya Dan Pendidikan Semua Imran Itu Mewakili Kita Semua Beliau Bukan Siapa Siapa Kita Juga Bukan Siapa Siapa Jadi Tidak Ada Alibi Lagi Kalau Tidak Mau Mencontoh Fatal Kita Seharusnya Allah Memberi Contoh Seperti Itu Supaya Kita Itu Bisa Nyo Itu Karena Dia Bukan Siapa Siapa Kita Juga Bukan Siapa Siapa Tapi Disitu Coba Lihat Wa Ala Imran Dan Juga Keluarga Imran Ada Apa Lihat Siapa Keluarga Imran Siapa Anak Imran Anak Imran Adalah Sayyidah Mariam Bahkan Nama Mariam Dicantumkan Menjadi Salah Satu Nama Dalam Surah Al-Quran Jadi Surah Mariam Siapa Mariam Nabi Bukan Rasul Bukan Tapi Kualitasnya Adalah Kualitas Kenabian Kualitas Ya Bukan Nabi Tapi Kualitas Kenabian Maka Dia Tercantum Di dalam Al-Quran Dan Keluarga Imran Disandingkan Dengan Nabi Kita Mau Nggak Seperti Itu Mau Cuma Masalahnya Apa yang Sudah Kita Siapkan Bangga Bangga Kanas Itu Bukan Sesuatu Yang Penting Perhatikan Itu Ayat Quran Itu Pelajaran Bagi Kita Semua Pelajaran Dari Yang Membuat Alam Semestai Bahwa Segala Sesuatu Pasti Ada Hikmah Dan Kejadian Kejadian Yang Terjadi Ada Hikmah Makanya Kalau Kita Menjadi Orang Indonesia Itu Patut Kita Tidak Membedakan Laki Perempuan Tapi Meskipun Bangsa Bangsa Ini Orientasinya Begitu Tapi Allah Memberikan Pelajaran Semua Bangsa Yang Maunya Laki Semua Ternyata Allah Bidik Perempuan Nabi Sendiri Punya Anak Lahir Yang Hidup Laki Atau Perempuan Perempuan Jadi Jangan Kecewa Dengan Perempuan Ulama Ulama Kita Garis Nasabnya Rata-rata Laki Atau Perempuan Perempuan Nggak usah Kecewa Meskipun Kadang-kadang Dipandang Rendah Oleh Orang Lain Nggak usah Kecewa Biarkan Dia Merasa Paling Tinggi Derajatnya Tapi Orang Yang Merasa Paling Tinggi Suatu Satu Satu Jatuhkan Oleh Allah Tetapi Orang Yang Merendahkan Diri Mau Merendahkan Hati Allah Kenaikan Derajat Kita Maunya Seperti Dan Semua Kita Ini Jangan Sampai Ada Kesombongan Sekali Kita Sombong Maka Pada Saat Itulah Kita Jati Sombongan